Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Renny Kudor, dan kali ini gue akan membacakan untuk yang profil astrologi untuk yang BTS Suga. Seperti biasa, disclaimer, gue tidak tahu, kita tidak tahu jam lahirnya, yang mana. Jadi di astrologi, sebenarnya kan paling butuh, yang penting kalau sampai tahu jam lahirnya. Jadi jam lahir di sini lebih ke jam lahir keperkiraan gue sendiri dari riset-riset dari berita-berita yang ada. Jadi kalau teman-teman ada yang tahu benar secara persis dia lahir jam berapa, silakan DM gue, nanti gue akan, kalau ternyata beda jauh, gue akan kirim revisinya, gue akan upload video revisinya, tanpa mau buka jam lahirnya juga. Yang kedua, gue bukan seorang ARMY, jadi dipastikan gue tidak, gue secara informasi, ya pasti teman-teman ARMY tau lah daripada gue. Cuma di sisi lain gue juga pasti akan membaca ini lebih objektif, karena emang bukan bias dia juga gitu ya. Oke, nama perlu banyak-banyak lagi, inilah BTS Suga. Oke, ini adalah BTS Suga, catnya seperti ini. Seperti biasa, kita ngeliat dia ini sun sign-nya di Pisces. Di Pisces, berarti dia memang kalau dia sudah dewasa, dia memang pada, dia tuh punya imajinasi bagus, kemudian punya impian yang bagus, dan dia apalagi ada Mercury di sini, dia bisa mengkomunikasikan apa yang dia inginkan, apa yang dia wujudkan, dan dia bisa mengerjakan lah apa yang menjadi impian dia, apa yang menjadi visi dia, apa yang menjadi kreatifitasnya dia. Intuisi dia juga cukup kuat, terutama untuk yang tahu misalnya sektor mana yang kira-kira akan untung atau menghasilkan uang, atau aliran mana yang sebaiknya nanti dulu, karena mungkin tidak akan menghasilkan uang daripada yang dipertimbangkan. Kemudian mundi ya, atau sisi anak-anak dia tuh dari Virgo, tapi dia ini garis antara haus 3 dengan haus 4. Berarti memang yang bisa dikatakan untuk intelektual, untuk komunikasi, itu dia cukup bagus. Kemudian ini juga sekali pun dikatakan orang-orang, dia tuh akan cenderung lebih menghargai orang-orang yang bisa berbicara dengan dia tuh dengan pendekatan yang logis, atau dengan pendekatan yang memang lebih ke sosial. Jadi yang bisa dikatakan ya, dia ada semacam ketertarikan dengan hal-hal yang sifatnya sosial, atau menyubang, atau berderma, atau mendapatkan kegiatan sumbangan untuk organisasi atau kelompok-kelompok sosial yang dibutuhkan. Kemudian dia juga ada rising pasendan di cancer, yang artinya dia tuh ini, artinya dia itu orangnya sebenarnya yang terlihat di publik, dia ini cukup homi orangnya, cukup. Dia bisa ngetreat orang lain seakan-akan itu keluarganya dia sendiri, bagian dari kota keluarga. Jadi ini bisa dikatakan memang mungkin di antara member-member lain, orang yang bisa, satu member yang bisa ngetreat orang asing, atau orang yang baru kenal seakan-akan sebagai, seakan-akan sudah sebagai keluarganya dia, itu adalah GTS UGA. UGA ini yang ternyata bisa dibandingkan yang lainnya. Lebih nice lah, termasuk orang yang cukup nice, dan bisa ngetreat orang seakan-akan bagian dari keluarga, sehingga orang-orang pun juga merasa, padahal baru ketemu sekali-sekali, tapi kok rasanya itu dekat banget. Imbasnya juga. Mungkin imbasnya kalau dia ini perform, mungkin para biasa juga merasa, kok rasanya dekat banget sama dia. Nah, cuma ini itu tadi sebagiannya, kemudian yang paling benefit dia, yaitu kalau dia ini cat siang, berarti yang paling menguntungkan dia adalah Jupiter. Jupiter di Austroblast, di Libra. Intinya, sebenarnya peluang dia itu cenderung bagus kalau dia mengerjakan apapun yang dia sukain itu di tempat tinggal dia, atau di rumah dia, atau di base camp dia. Kalau bahasa kerennya, keberuntungan dia, dia itu punya keberuntungan apabila dia mengerjakan proyeknya itu di tempat yang dia nyaman. Jadi, ada beberapa orang yang mesti ke sana kemari untuk dapat peluang. Dia ini justru kebanyakan itu mengerjakan peluangnya, dan ada orang yang mesti ke sana kemari untuk mengerjakan peluangnya. Dia ini justru bisa baru, dia ini justru malah baru akan keuntung atau keberuntungannya itu akan tinggi apabila dia mengerjakan peluang tersebut di tempat nyamannya dia, di ruangan pribadinya dia, atau mungkin bisa dikatakan mungkin di studio pribadinya dia. yang seakan-akan itu dari rumahnya atau tempat tinggalnya. Nah, cuma yang paling banyak tantangan itu kan Mars. Mars ini di House 1. Nah, apalagi kayak begini. Ini sih menunjukkan sebenarnya ini potensi orang ini mudah sakit, terutama apalagi ini di House 1. Dia ini adalah ketika orang yang sebenarnya mudah sakit. Balik lagi, mudah sakit, apalagi kalau sakit ini berhubungan misalnya kayak radang, atau misalnya makannya nggak benar, sakit dikit, makannya nggak butuh sedikit, mudah sakit, cuacanya kurang bagus, kalau dia tidak jaga diri, mudah, kesehatan mudah menurun. Sebenarnya itu potensinya, dia itu mudah sakit. Jadi, memang perlu jaga stamina, jaga fisik, jaga kondisi, benar-benar jaga kondisi lah. Kemudian, untuk soal karir, dia ini di RIS, apalagi ada Vendus, ada pelatihan yang cukup memiliki keuntungan, tapi ya memang bukan yang utama, tapi di sini menunjukkan, pada dasarnya, dia ada kecenderungan untuk punya karir yang memang lompat-lompat dari karir satu ke karir yang lain. Atau bisa juga diartikan karir dia itu mungkin satu, tapi customernya atau kliennya itu lompat-lompat, alias banyak kliennya. Dan kebanyakan yang klien-klien ini ya tentunya, bukannya tidak percaya, tapi kayak, dia ini lagi asik ngerjain klien yang satu, ngerjain customer proyek yang satu. Sudah selesai, ketika proyek itu sudah selesai, kan biasanya kalau orang puas kan minta kerjasama lagi. Ini enggak, dia malah sengaja pindah ke tempat lain. Ini ngerjain proyek yang lain, customer yang beda, dia sengaja pindah ke proyek yang lain, customer yang beda, supaya ada variasi. Nanti kalau sudah selesai, dia akan pindah ke customer lain lagi. Ke proyek yang lain lagi, customer yang lain lagi. Demi untuk ini, demi supaya ada variasi. Kenapa? Basically di karirnya ini, kalau dia enggak ada variasi, dia ini termasuk orang yang mudah bosan. Jadi, cenderungannya adalah BTS juga ini cenderung semangat di awal. Tapi sebaiknya diselesaikan secepat mungkin, apapun proyeknya. Karena ketika dia semangat di awal, kalau semakin lama itu proyek selesai, proyeknya selesai, itu emosi dia, atau semangat dia, itu turunnya cepat. Jadi, mumpung semangatnya dia masih tinggi-tingginya, sebaiknya segera diselesaikan. Gaya dia seperti itu, yang terlihat dari catnya. Jadi, apapun proyeknya, apapun ininya, sebisa mungkin secepatnya diselesaikan, supaya emosinya, atau semangat kerjanya itu enggak turun. Sebenarnya begitu. Kemudian, berikutnya lagi, berikutnya lagi itu, untuk percintaan, percintaan biasanya untuk house 7, untuk menjang jangka panjang, dan house 5, untuk menjangka pendek. Sebelum itu juga, ini agak hati-hati. Ini house 2, ada kairan. Artinya, house 2 itu seputar keuangan, atau seputar benda-benda, kepemilikan, yang artinya, sangat dianjurkan untuk sangat berhati-hati dalam mengelola keuangan. Karena, borosnya ampun-ampunan. Potensi dia borosnya, itu ampun-ampunan. Karena, ada kecenderungan, ada potensi, ketika ada sesuatu yang bagus, ketika ada sesuatu barang, aksesoris, baju, atau apapun, yang bisa mempercantik, atau memperganteng penampilannya. Meningkatkan penampilannya. Dia tidak segang-segan, walau dari catnya ya, itu tidak segang-segan, untuk keluar duit yang cukup banyak. Karena dia tidak segang-segan, untuk keluar cukup banyak, jadi seringkali memang duitnya dia tuh, lumayan boros lah sebenarnya lah. Jadi memang agak hati-hati aja sih, dalam mengelola keuangannya. Kemudian, balik ke percintaan, percintaan dia itu, untuk yang jangka pendek, sebenarnya, ini baik-baik saja. tapi kalau ditanya, apakah dia bisa, ini adalah tipikal cat yang, dia itu bisa menikahi, siapapun orang yang pernah ngegit sama dia. Jadi ada beberapa cat yang memang, yang menyatakan, orang seseorang tidak bisa, orang seseorang, menikahi orang yang berbeda, dibandingkan orang yang dia pacarin. Artinya seperti itu. Contohnya yang misalnya, kalau gue sebenarnya sebut, Paris Hilton. Misalnya seperti itu ya. yang dia nikahin adalah, bukan orang yang dia ngedit, tapi yang dia nikahin adalah, tetangganya sendiri. Basis itu tetangga masih kecilnya. Ini tipikal orang yang seperti itu, ini adalah tipikal orang yang, bisa menikahi orang yang, orang yang menjadi pacarnya. Jadi memang orang yang dia nikahin, sama orang yang dia pacarin, kalaupun nanti ada, itu adalah orang yang sama. Bisa, alias bisa. Hanya saja, di sini, kayak menunjukin, kalau untuk yang, untuk orang yang ketika masih fase pacaran, kalaupun dalam sisi pecintaan ini belum ada komitmen, kemungkinan besar, either suganya, atau pacarnya nanti, itu akan cenderung posesif. Posesifnya cukup ekstrim. Menurut gue pribadi sih, kecenderungannya sih lebih ke pacarnya. Kenapa? Karena balik lagi, sukalah ini kan member BTS yang juga sudah sering luar negeri. Jadi, dari catnya sih, ini ada prime, ada sextile di sini, ada sextile juga di sini. Ini menunjukkan sih kemungkinan besar sih, akibat dari, memang bukan akibat sih ya, lebih sebagai konsekuensi dari, resiko karirnya, dari resiko karirnya, sehingga siapapun yang menjadi pasangan dia, meskipun bilangnya gak bakal jelas, gak bakal gimana, kemungkinan besar justru malah ketika jadi ini, akan jadi sangat posesif. Ini juga berlaku nih, untuk fans-fansnya yang biasanya suga, kemungkinan besar, kemungkinan besar, dia menarik orang-orang yang bias, orang-orang yang bias ke suga ini adalah orang-orang yang relatif posesif. Relatif mencari tahu sampai sedetail apa si suga ini kegiatannya, potensinya ke sana. Tidak semuanya, tapi potensinya ke sana. Kemudian ketika dia menikah, nantinya dia akan cenderung menarik orang yang satu, ternyata dia ini orang yang memang, kemungkinan dia ada menarik orang yang bukan romantis, lebih tepatnya, orangnya punya visi ke masa depan seperti apa, punya bayangan rumah tangga yang seperti apa, dan cukup moderat orangnya. Dia akan cenderung menarik orang yang baik dalam hal percintaan, mampu orang lain yang calon pekerja sama gitu ya. Dia akan menarik orang yang cukup moderat, terutama untuk yang percintaan, atau menarik orang-orang yang menjangka panjang. Dia menarik orang yang cukup moderat, punya visi, punya harapan, dan ketika memang karena sesuatu dan lain-lain, karena pekerjaan hidupnya berjauhan, orangnya juga sangat solution-oriented, bisa memberikan solusi seperti apa, dia tidak harus selalu ketemu, tidak harus selalu bersama gitu ya. Dan memang bukan orang yang, kecenderungannya juga ini akan menarik orang yang bukan romantis, lebih ke menarik orang yang tipikal, yang menunjukkan rasa sayangnya dengan tindakan nyata, dengan tindakan, bukan dengan omongan. Dia menarik orang yang menunjukkan rasa lainnya dengan tindakan-tindakan nyata, bukan dengan omongan. Dan meskipun begitu, tindakan-tindakan suka ke dia pun juga, dia akan cukup baper dengan tindakan-tindakan suka ke dia. Jadinya, dia menarik orang yang istilahnya itu tidak terlalu percaya dengan omongan-omongan romantis lainnya. Dia cenderung menarik orang yang akan melihat gerak-gerik suka itu seperti apa, untuk menentukan apakah suka beneran sayang atau enggak. Dan dia pun juga akan menunjukkan seperti itu. Kalau dia sayang, dia akan tunjukkan melalui tindakan, bukan dengan omongan, atau bukan dengan diumbar ke publik sebenarnya. Begitulah, kira-kira. Kemungkinan besar, ada kemungkinan juga orang ini bukanlah seorang idol. Apalagi ini di Capricorn ya. Kemungkinan besar bukanlah seorang idol. Lebih ke mungkin karyawan biasa, karyawan kantor biasa, blue color atau white color atau gimana, yang orang-orang yang berada di struktur organisasi, tapi yang pasti bukan sama idol. Kemungkinan besar ya, bukan pasti suka sih, tapi kemungkinan besar bukanlah sama orang-orang yang idol, atau bukanlah sama orang-orang yang sifatnya entertainer atau menghibur, tapi lebih mungkin ke orang-orang di manajemennya, atau orang-orang yang bekerja secara kantor, atau orang yang punya bisnis. Lebih menariknya seperti itu sih. Sama yang produk ini, kan sudah ini ada MC Mercury Sama-San di halus 9. Ini kita sebenarnya itu indikasi juga, dia ini ada kemungkinan, dia itu cenderung dihargai di luar negeri ketimbang di dalam negeri. Itu yang pertama. Halus 9 juga selain mengindikasikan luar negeri, juga mengindikasikan mentorship, yang artinya, kemungkinan besar, Suga ini juga punya potensi bakat untuk mentoring orang lain. Jadi, misalnya suatu saat nanti dia Suga ini memutuskan untuk pensium, dari karirnya sebagai idol, kemungkinan besar dia bisa berpotensi untuk mentor, dia punya kerjaan untuk mentoring yang lain. Berpotensi punya kerjaan untuk mentoring yang lain. Jadi, mentornya ada-ada di bawahnya, atau gimana yang lebih junior, agar bisa berkembang, jadi baik-baik. Itu bisa. Jadi, selain mentoring juga, baik-baik lagi bisa untuk menciptakan lagu, atau membantu support orang lain, agar karirnya juga naik. Entah caranya dengan mentoring, atau menciptakan lagu misalnya, atau memberikan ide-ide, gimana caranya menjual image yang dibutuhkan orang, atau sesuka orang, seperti itu. Oke? Sekian untuk yang BTS Suga. Semoga pada suka, goreng dikuduh, dan segala komentar yang konstruktif, dan masukan yang konstruktif, goreng dengan tangan berbuka. Thank you semuanya.